Rombongan dari FIFA mendatangi Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, terkait pengecekan jalan piala dunia U20, di saat bersamaan, sejumlah pekerja bangunan masih terlihat menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar memenuhi standar FIFA. Ajang sepak bola bergengsi tingkat dunia ini bakal berlangsung 20 Mei 11 Juni 2023. Selain Sijalak Harupat, stadion-stadion yang direncanakan menjadi lokasi pertandingan ini meliputi Stadion Jakabaring di Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Kapten Iwayan Bipta. Tribuner semanapun Anda berada, kini kami berada di Stadion Sijalak Harupat, yang mana Stadion ini akan digunakan menjadi venue Piala Dunia U20, dan kini dari Bipta sedang meninjau kesiapan ataupun kepas sarana-prasarana yang ada di Stadion Sijalak Harupat. Mereka menyebar melihat kondisi stadion, yang mana stadion ini telah beberapa waktu diperbaiki, mulai dari pelepasan pagar, penggantian rumput, hingga pengecatan, dan lain sebagainya, termasuk sisi luar ataupun area luar Stadion Sijalak Harupat, yakni jalan ini juga terlihat baru diterbaiki dengan dilakukan hukum. Cukup sediaan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!